Tadah! Ini dia produk dari Best Skincare Dan di bagian kemasannya ada yang paling aku suka Yaitu ada nama akunya, itu Made for Elisa Ini bener-bener personalized skincare banget Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel aku Kenalin nama aku Elisa Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru menonton channel youtube aku Menurut aku, masih banyak orang-orang yang belum mengenal dan mengetahui Memahami jenis kulitnya Dan banyak orang yang seringkali menggunakan skincare Tidak sesuai dengan jenis kulitnya Salah-salah pilih skincare, malah break out Dan aku udah seringkali ngelasin hal kayak gitu Aku beli ini ternyata gak cocok Beli ini ternyata gak cocok Dan akhirnya malah jerawatan dimana aja Kali ini, aku mau ngenalin skincare Yang mengusung akan hal itu Skincarenya adalah Base Skincare Dimana Base Skincare ini adalah Skincare lokal Indonesia yang berbasis teknologi personalized skincare Jadi, mengusung jenis skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita masing-masing Tentu, satu jenis skincare saja tidak bisa memberikan solusi untuk banyak jenis masalah kulit Oleh karena itu, Base Skincare hadir untuk menerapkan personalisasi perawatan kulit Sesuai dengan gaya hidup kita, lifestyle kita, kulit kita, dan skin goals kita masing-masing Nah, Base ini kan adalah personalisasi skincare sesuai kebutuhan kulit Sebelum kita mengetahui bahan-bahan apa saja atau ingredient apa saja yang cocok Untuk skincare di kulit kita, kita harus melakukan skin test di website khususnya Base Dan linknya akan aku taruh di description box ya Oke, cara melakukan skin test di website Base Yang pertama, kalian klik dulu link di description box aku Kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan selama 5 menit Dan jangan lupa kalian gunakan email kalian yang aktif ya Yang pertama, kita tulis dulu nama kita Disini aku tulis nama aku, Elisa And next, disini Kapan tanggal lahirmu? Disini aku jawab tanggal lahir aku Setelah selesai, disini ditanya jenis kelaminnya apa Apakah kamu sedang hamil atau menyusui? Aku jawab tidak Dan nextnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi Sesuai dengan jenis kulit kalian, skin goals kalian, dan lifestyle kalian Dan setelah aku mengisi skin test dari website-nya Base Aku direkomendasikan beberapa bahan atau ingredients yang cocok Yang akan ada di dalam skincare aku nanti Nah, rekomendasi ingredients yang ada pada skincare aku nanti itu Ada jojoba seed oil, ada lavender, terus tea tree oil, hot silk powder, salicylic acid, niacinamide, sweet orange extract, Alantoin, vitamin E, kalendula extract, mirotamnus flabelifolius extract, dan chamomile water Setelah itu, aku check out beberapa produk yang direkomendasikan untuk aku Dan produknya adalah... Tadaaa! Ini dia produk dari Best Skincare Dan aku bakal bahas satu-satu tentang Best Skincare ini Yang pertama, kelebihan dari Best Skincare Yang pertama, personalized formula Di mana skincare ini dibuat sesuai jenis kulit kita Dan sesuai goals kita, terus sesuai lifestyle kita, dan sesuai gaya hidup masing-masing Selanjutnya, kelebihan dari Best Skincare ini yaitu Plain Power Di mana 100% kandungannya itu diambil dari tanaman vegan dan organik Yang diambil dari sumber tanaman terbaik di dunia dan sudah teruji klinis Selanjutnya, yaitu Safe Di mana produknya itu udah bepom dan eco-curred Dan tidak ada kandungan yang berbahaya bagi tubuh And next, yaitu Accessible Di mana skincare ini itu free ongkir, free delivery ke seluruh kota yang ada di Indonesia Dari segi packaging, Best Skincare ini menggunakan packaging yang menggunakan kaca atau beling Dan menurut aku ini berat Mungkin karena ini, packingnya juga jadi aman, tebal banget, dan rapet Jadi jangan khawatir, takut pecah dan takut tumpah Selain itu, warna dasar dari packaging produknya itu warnanya putih Dan di bagian kemasannya ada yang paling aku suka Yaitu ada nama akunya, itu Made for Erisa Ini bener-bener personalized skincare banget Jadi bikin orang tau bahwa ini tuh punya aku Oke, yang pertama aku bakal bahas 9 to 10 Purifying Cleanser 9 to 10 Purifying Cleanser Cleanser ini memiliki kemasan box Seperti video yang menurut aku eye-catching Nah, di kemasan boxnya, semua informasi produk menurut aku sudah cukup jelas dan lengkap Seperti expired date, batch number, terus how to use, ingredients, produksi, dan lain-lainnya Oh iya, untuk teksturnya Cleanser ini memilih tekstur yang cukup rani dan menurut aku itu agak sedikit licin Karena produk ini nggak mengandung fragrance, jadi nggak ada uangnya apa-apa Dan menurut aku, cleanser ini cukup recommended Karena di kulit aku, untuk pemakai 3 hari aja sudah membantu Membuat wajahku tuh kayak agak lebih cerah Ini adalah cleanser dari Best Skincare Nah, fungsinya itu untuk membersihkan debu dan kotoran Cleanser ini tuh non-foamy alias nggak berbusa sama sekali Jadi dari non-foamy ini, bikin facial loss ini jadi gentle Dan nggak ada kandungan SLS-nya sama sekali Jadi bikin muka tuh nggak ada rasa ketarik gitu Cleanser ini juga tidak mengandung pewangi atau fragrance Jadi aman aja untuk kulit yang sensitif Untuk cara pakainya, yang pertama kita buka dulu tutupnya Terus keluarkan beberapa pump di tangan Aku pake 3 pump Dan cara pakainya tuh dipijit-pijit aja Diratain ke seluruh muka Agar membersihkan seluruh kotoran yang ada di muka Rasanya tuh enak banget Bikin muka aku kayak lembut gitu Menurut aku, walaupun teksturnya agak licin Tapi nggak ninggalin kayak rasa licin gitu di wajah Dan kalau udah selesai, bilas pake air Oke, ini aku udah selesai bilas pake air Dan keliatan kayak mukaku tuh kayak keliatan lebih cerah gitu Terus rasanya kayak nggak ada rasa ketarik Jadi aman aja untuk kulit sensitif yang kayak aku Dan aku mau ngingetin, jangan lupa setelah digunakan facial wash-nya Jangan lupa tutup lagi tutupnya Agar isinya tuh tetep aman dan hygienis Untuk 9 to 10 Purifying Cleanser ini 100ml, harganya Rp 98.000 Aku bakal bahas Lightly Dew Toner Produk ini memiliki kemasan box yang sama dengan 9 to 10 Purifying Cleanser Untuk teksturnya, toner ini memiliki tekstur yang sangat cair Untuk baunya, aku kayak kurang suka gitu sama baunya Tapi nggak mengganggu karena setelah pemakaian beberapa menit Baunya akan hilang sendiri Toner ini juga multifungsi sih Bisa digunakan sebagai toner, essence, atau masker Toner ini berfungsi untuk melembabkan dan mempersiapkan kulit Untuk tahapan skincare lainnya Ini adalah toner yang ringan dan mampu melembabkan seluruh wajah Toner ini juga nggak ada kandungan fragrance-nya Jadi aman untuk kulit sensitif Cara pakai toner ini tuh ada 3 Yang pertama dijadikan sebagai toner Kalau mau dijadikan sebagai toner itu Produknya dituang ke kapas Lalu ditap-tap ke wajah secara lembut Dan kedua itu dijadikan sebagai essence Dijadikan sebagai essence Dimana cara menjadikan toner ini sebagai essence Dituangnya ke tangan 1-2 pump Lalu diusapkan ke seluruh wajah Dengan telapak tangan dengan lembut dan merata Dan yang ketiga dijadikan sebagai DIY Max Dimana bisa menggunakan kapas atau complex mask Dan tonernya itu dituang ke kapas atau complex mask Dan ditempel selama beberapa menit Di bagian-bagian atau area-area wajah yang diinginkan Bisa dipipi, dahi, dagu, atau yang lainnya Oke, aku bakal tunjukin cara penggunaannya Disini aku mau jadiin toner ini sebagai toner Aku menggunakan kapas Aku tuang 3 pump Terus aku tap-tap ke wajah aku Secara lembut dan merata ke seluruh wajah Dan menurut aku hasil tonernya itu Bikin jadi kulit lembab Dan ngerasa enak aja gitu Buat dipegang Mungkin untuk menambah kelembapan di wajah Kalian bisa tambahin beberapa layer Saat menggunakan toner ini Untuk ukuran 100ml toner ini Berharga Rp 159.000 Yang terakhir adalah Balancing Lotion Balancing Lotion atau moisturizer ini Memiliki kemasan produk yang berbeda Dengan produk yang lainnya Dan menurut aku Untuk ukuran kecil Yang hanya 30ml ini Dengan harga Rp 189.000 Itu agak sedikit mahal ya Seperti biasa Di kemasan produknya Semua informasi produk Tertara secara lengkap Untuk teksturnya Moisturizer ini teksturnya krim gitu Terus warnanya kayak orange kekuningan Wanginya cenderung fresh Dan bisa dibilang Dari 3 produk base yang aku coba Moisturizer ini tuh wanginya paling enak Kalau dilihat dari tekstur Mungkin moisturizer ini tuh kayak keliatan tik gitu Tapi sebenarnya pelembap ini tuh cenderung wetri Dan ringan saat menyentuh kulit Ini adalah moisturizer dari Base Skincare Dan ini yang aku dapetin Namanya Balancing Lotion Nah Balancing Lotion ini Untuk packagingnya berbeda Dengan 2 produk yang tadi udah aku review Fungsi dari produk ini tuh Menenangkan kulit Dan melembapkan kulit Moisturizer ini juga Nggak mengandung parfum Fragrance Dan bahan-bahan yang Bikin iritasi atau yang sensitif Jadi aman banget nih Untuk aku yang kulitnya sensitif Oke next aku bakal kasih tau ke kalian Cara pakai moisturizer Atau Balancing Lotion dari base ini Yang pertama buka dulu tutupnya Oke jangan lupa Next selanjutnya aku bakal tuang ke Tangan aku Oke disini aku bakal Pakain ke seluruh wajah aku Jangan lupa pakainya Latak sampai ke leher juga ya Menurut aku produk yang Bener-bener aku rekomendasiin Banget itu adalah Moisturizernya Atau Balancing Lotionnya Karena di aku itu Bener-bener bikin lembab banget Terus nenangin kulit banget Dan aku tuh kayak Suka aja gitu Jadinya pegang wajah aku Setelah pakai lotion Atau moisturizer ini Balancing Lotion ini Dengan ukuran 30ml Bisa didapetin dengan harga Rp189.000 Oke mungkin cukup sekian Review dari aku Thanks for watching Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Baby Squeeze me all so tight Show me Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya